Apa kabar kalian semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami di JR Alam Raya. Kami doakan kalian sehat selalu bro. Di video kali ini kami punya pembahasan yang sangat menarik. Yuk kita bahas di JR Alam Raya. Sebelum masuk ke pembahasannya, boleh dong support kami terlebih dahulu bro. Dengan cara subscribe, like, dan juga share video ini. Agar kami lebih semangat lagi membagikan informasi terbaru dan bermanfaat lainnya bro. Sekarang kita masuk ke pembahasannya. Gunung Krakatau, gunung yang pernah mengeparkan dunia pada tahun 1883. Sekarang gunung ini sedang mengalami erupsi. Yuk kita bahas sekarang bro. Pada hari Senin, tepatnya pada tanggal 19 Juni 2023 kemarin bro. Erupsi ini terjadi tepat pada pukul 8.22 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan tinggi kolom abu mencapai 1.500 km di atas puncak. Ini bukan pertama kali bro, gunung ini mengalami erupsi. Pada minggu 11 Juni 2023, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia bagian Barat, sempat terjadi erupsi dengan ketinggian semburan mencapai 2.000 m di atas puncak. Saat video ini dibuat pun bro, gunung anak Krakatau masih dalam status siaga, atau berada di level 3. Tugas pos pemantau gunung api anak Krakatau juga menghimbau masyarakat dan nelayan untuk tidak mendekati kawah dalam radius 5 km. Berita erupsi anak gunung Krakatau ini tidak hanya mencuri perhatian masyarakat Indonesia saja. Media global juga turut menyoroti dan mengikuti perkembangan erupsi gunung anak Krakatau ini. Mengingat sejarah letusannya yang sangat begitu menyeramkan di tahun 1883. Peristiwa meletusnya gunung Krakatau memang tidak dirasakan oleh semua orang. Namun, sejarah letusannya yang sangat besar membuat banyak orang takut akan mengalami kejadian serupa di masa lampau. Sejarah meletusnya gunung Krakatau dilansir dari berbagai sumber. Letusan gunung Krakatau terjadi pada Agustus, tepatnya tahun 1883, bro. Lokasi gunung ini berada di Kepulauan Pulkanik, tepatnya di Selat Sunda, antara Pulau Jawa dan Sumatera. Gunung Krakatau terbentuk dalam jutaan tahun terakhir yang membangun gunung kerucut yang terdiri dari batuan pulkanik dan lapisan abu. Gunung ini berada di seribu kaki atau 300 meter dari bawah permukaan laut, bro. Sedangkan kerucutnya diproyeksi mencapai 1.800 meter di atas laut. Sekitar tahun 416 Masehi, puncak gunung ini hancur, bro. Dan membentuk kaldera atau cekungan berbentuk mangkuk dengan lebar 6 kilometer. Kaldera tersebut membentuk empat pulau kecil yang terdiri dari Sertung atau Perlaten di barat laut, Lang, dan Polishat di timur laut, dan Rakata di selatan. Situasi masih kondusif, hingga beberapa tahun kemudian, tiga kerucut baru membentuk dan menyatu menjadi satu pulau yang besar. Kerucut tertingginya bisa mencapai 813 meter di atas permukaan laut. Dilansir dari Britania.com pada tanggal 20 Mei 1883, salah satu kerucut di kaldera aktif dan menimbulkan awan abu mencapai ketinggian 10 kilometer, bro. Bahkan suara ledakannya terdengar hingga 160 kilometer jauhnya. Namun aktivitas kerucut itu berhenti di akhir bulan Mei. Di tanggal 19 Juni, gunung ini kembali aktif dan menjadi paroksismal. Pada 26 Agustus 1883, akhirnya letusan pertama, gunung Krakatau, terjadi pada jam 1 siang. Letusan ini membentuk abu vulkanik, yang mengirimkan awan gas panas, beserta puing-puing, hingga ketinggian 15 mil. 21 jam berikutnya terjadi serangkaian ledakan yang semakin kuat. Pucat ledakan terbesar terjadi sekitar jam 10 pagi. Pada tanggal 27 Agustus 1883, bro. Letusan ini melontarkan abu sekitar 50 mil ke udara, dan terdengar hingga ke Perse, Australia, yang berjarak sekitar 2.800 mil dari lokasi. Pasca letusan, tercatat lebih dari 36.000 orang meninggal dunia, bro, karena terkena reruntuhan bebatuan vulkanik, dan gas vulkanik panas yang dihasilkan oleh letusan. Tak sedikit juga korban yang meninggal, karena tenggelam akibat tsunami yang dibuat oleh gunung Krakatau, yang membuat tembok air setinggi 120 kaki, dan menyapu bersih 165 desa di sekitar Jawa dan Sumatera. Saking besarnya tembok tsunami ini, bro, membuat kapal uap biru tenggelam hampir 1 mil ke pedalaman Sumatera. Semua awak kapal meninggal dunia. Letusan gunung Krakatau yang terjadi pada tahun 1883 ini, memiliki daya ledak sebesar 200 megaton. Bahkan, getaran letusannya terasa di seluruh dunia. Pasca terjadi letusan, wilayah di sekitar gunung mengalami kegelapan selama 2,5 hari, karena puing-puing dan abu yang melayang di udara, menghalangi jalan sinar matahari. Bahkan, debu-debu halus ini juga membuat warna matahari terbenam, berubah menjadi merah kejinggaan. Hebatnya, letusan gunung ini dapat menjangkau ke stratospur, hingga membuat bulan berubah warna, menjadi biru di malam hari. Gunung Krakatau mulai tenang dan kondusif pada 28 Agustus 1883 hingga Desember 1927. Di tahun 1928, terjadi sebuah getaran baru yang membangun kerucut baru. yang membentuk pulau kecil. Rucut baru itu kemudian dinamakan Anak Krakatau, karena posisinya yang dekat dengan gunung berapi mematikan itu. Sekarang gunung tersebut berdiri di ketinggalan 300 meter di atas permukaan laut. Sekarang kita masuk ke dampak letusan gunung Krakatau di dunia. Gunung Krakatau meletus pada tahun 1883, memiliki kekuatan sebesar 200 megaton TNT. Sebagai perbandingan, bom yang menghacurkan kota Hiroshima di Jepang pada tahun 1945, memiliki kekuatan sebesar 20 kiloton. Dengan kata lain, kekuatan letusan gunung Krakatau, 10.000 kali lebih dahsyat daripada bom Hiroshima. Letusan dasar itu mengirimkan 6 mil kubik batu, abu, debu, dan puing-puing ke udara dan membentuk awan tebal dan menurunkan suhu di area terdekat. Bahkan penelitian selanjutnya menemukan bahwa penurunan suhu yang terjadi selama beberapa tahun ini terjadi secara global. Salah satu negara yang terdampak adalah Amerika Serikat, di mana jumlah curah hujan di Los Angeles mencapai 38,18 inci setelah letusan Krakatau terjadi. Curah hujan ini menjadi rekor tertinggi di kota Los Angeles. Dengan adanya erupsi gunung anak Krakatau, kita berharap semoga bencana yang pernah terjadi tidak terulang lagi di kemudian hari. Nah bro, itulah tadi serangkaian peristiwa yang terjadi di gunung Krakatau. Kami dari tim JR Alam Raya mengucapkan terima kasih banyak bagi kalian yang masih mengikuti cerita kami hingga akhir. Semoga saja kalian mendapatkan ilmu ataupun sejarah dari setiap video yang kami bagikan.